Halo teman-teman semuanya Seperti janji pak pet sebelumnya Di video kali ini pak pet mau Uji coba kandang breeding Yang tadi habis kita repaint Dan disini pak pet Mau nyoba pake musang galak Karena kan Kita mau nyoba Guna dari penyekat Yang di tengah ini apakah berfungsi dengan baik Atau tidak Sekarang pak pet sudah bersama Si bule karena bule ini Galak jadi pak pet mau nyobain Si bule ya Nah untuk handle Musang yang galak kalian perlu Sangat hati-hati Misalnya dengan Memberikan pengalian berupa pisang Semoga aja dia mau ya Karena si bule ini biasanya dia Fokus jadi ketika Kita coba alihin perhatiannya Biasanya dia gak mau Semoga kali ini dia mau Karena kalau gak mau Ini bakalan susah banget Buat mending di bule Kayaknya dia curiga guys Karena si bule ini peka banget Dia kalau cuman dikasih makan Biasanya langsung mau guys Cuman kalau Kita mencoba menghandle Dan kita berikan pisang buat pengalian Biasanya sih dia peka banget Dia kerasa Kalau gitu kita coba ambil ekornya Kita coba ambil ekornya Tau biru boh Cairan defensenya keluar guys Kalau sampai kena tuh Baunya Kuat banget Sampai coba dari atas Karena kalau dari bawakannya Bakalan susah Dia gak mau turun Ini kemungkinan masih bisa Si bule ini galak banget guys Jadi kita harus sangat berhati-hati Supaya si bule tidak lepas Dan dia juga Tidak melukai tangan kita Nah bisa kalian lihat Itu adalah Cairan defensenya Sudah berhasil guys Sekarang Waktunya memasukkan ke kandang barunya Nah Ini dia Oke Satu tugas sudah selesai Memasukkan cipule Dan sekarang waktunya Memasukkan betinanya Jadi supaya lebih Kelihatan fungsi dari pembatas ini Betinanya kita juga Bakalan ambil Musang yang galak guys Kira-kira siapa Nah Disana Pak Pat sudah punya Si Jum Ada yang inget gak Si Jum ini siapa Kalian lihat Di video yang ini Si Jum ini adalah Salah satu Musang Yang paling mengerikan guys Kenapa Pak Pat bilang mengerikan Karena Si Jum ini Dia Demen banget Ngancurin kandang Kalau cuman kandang Kucing Yang kecil-kecil Kayak gitu Kalau sama si Jum Dijamin Hancur guys Makanya Di video yang dulu itu Pak Pat bilang Si Jum ini adalah Musang penghancur Atau wanita penghancur Karena dia suka Ngancurin kandang Bolak-balik Bolak-balik lepas Gara-gara dia Ngancurin kandang Oke kalau gitu Sekarang kita jemput Si Jumnya ya Ini dia guys Si Jum Lihat kandang dia Paling ancur Semuanya ya Tuh Kalian lihat Disini Sampai gak Karu-karuan Bentuknya Di belakang Di samping Semua Dilapisin lagi Jadi gak cuman Kandang aslinya Karena si Jum ini Memang wanita Penghancur guys Jadi Kita juga harus Berhati-hati Ini termasuk Salah satu Musang Papet Yang sampai saat ini Belum pernah kawin guys Sebenernya Bukan Musang Papet sih Ini Dapat Titipan Cuman sampai sekarang Belum diambil Jadi Sudah Pak Pet Anggap sebagai Anak Pak Pet sendiri ya Si Jum ini Sudah beberapa kali Pak Pet Coba kawinkan Cuman Sampai sekarang Belum ketemu jodohnya guys Jadi Pak Pet harap Kali ini Kita bakalan berhasil Jodohin si Jum Sama si Bule ya Karena kandangnya Cukup kecil Jadi Agak susah guys Buat ngambil ekornya Jadi kita biarin Si Jum Biar agak keluar dulu ya Nanti Langsung kita Ambil ekornya Nah ini Di kepalanya Ada sedikit Bekas luka Karena kemarin Sempat Pak Pet Coba kawinkan Tetapi Dia malah berantem guys Sama pejantannya Tapi udah mau sembuh Bentar lagi Sembuh Jadi kita pindahin dulu Sekalian nunggu dia sembuh Nanti ketika dia sembuh Kita coba Buka pembatasnya ya Buka pembatasnya ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton